Intro Warga sekitar PT Sawit Inti Rakyat atau SIR meminta agar pemerintah Provinsi Riau memperbaiki Jalan Pramuka. Meski demikian, warga mengapresiasi pembangunan Jalan PT SIR. Anggota DPR di Riau, Makarius Anwar, menerima banyak aspirasi masyarakat, khususnya kepada pemerintah Provinsi Riau ketika melaksanakan reses beberapa waktu lalu. Warga banyak mengapresiasi pembangunan Jalan Provinsi di PT Sawit Inti Rakyat atau SIR. Jalan itu merupakan jalan alternatif yang sudah lama diinginkan masyarakat, karena bisa memangkas waktu perjalanan 1 hingga 1,5 jam dari Kota Pekanbaru menuju Kabupaten Siak. Namun muncul keluhan Jalan Pramuka tersebut hancur waktu pembangunan. Masyarakat berharap agar jalan ini diperbaiki kembali. Di mana-mana, baik di jalan-jalan provinsi juga, di siak juga ya, dari Kilo 11 sampai ke Maredan ya, nah itu hancur ya. Jadi memang harapan kita segera nih, perbaikan kan ada dana ini kan ada kita, dana perawatan kan ada. Itu mau segera dikerjakan gitu. Kemudian apresiasi masyarakat juga untuk pemerintah provinsi Riau, sekaitan dengan sudah selesainya pembangunan Jalan Lintas PT SIR, cuman yang jalan Pramukanya kan hancur waktu pembangunannya. Nah, di harapan masyarakat itu diperbaiki kembali. Iya kan, karena mau mengangkut bahan bangunan, selamacem kan, ini hancur ya, ini lagi diperbaiki ini sekarang. Markarius menambahkan, saat melakukan pembangunan Jalan PT SIR, truk-truk angkutan dan alat berat lainnya harus melalui Jalan Pramuka. Fresti dan Randy melaporkan.